Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan menutorialkan cara membeli token listrik menggunakan aplikasi OVO. Kita buka dulu aplikasi OVO-nya. Sebelum kalian membeli token listrik, pastikan kalian sudah mengisi saldo OVO-nya. Saya mempunyai saldo OVO cuma Rp59.000 saja. Oke, untuk membeli token listrik, di menu awal OVO ini sudah tersedia langsung menu PLN. Kalian tinggal klik saja PLN, ada dua pilihan, token listrik dan juga tagihan listrik. Token listrik untuk listrik yang prabayar atau yang pakai token atau yang pakai pulsa. Terus di bawahnya tagihan listrik adalah untuk yang listrik pasca bayar ya, yang bukan token. Kita klik token listrik ya, untuk yang prabayar. Di bawahnya teman-teman masukkan nomor metran atau ID pelanggan PLN-nya. Lalu klik lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman pilih nominal yang ingin dibeli ya. Mulai dari Rp20.000, Rp50.000, bahkan sampai Rp10.000.000 pun ada. Nah, saya mau beli token listrik yang Rp50.000 saja. Harganya itu Rp52.500.000. Sudah. Informasi pelanggan di sini pastikan nama pelanggan ya sudah benar. Ya, pastikan sudah benar dulu biar enggak salah. Lalu tarif dayanya, detail pembayaran. Token listrik Rp50.000 ditambahkan biaya admin Rp2.500.000 sehingga saya membayarnya Rp52.500.000. Kita klik konfirmasi. Metode pembayaran menggunakan OVO Cash. Promo dan voucher. Nah, di sini kita klik lihat semua. Jika teman-teman punya voucher, silakan dipakai ya. Saya mau pakai voucher yang ini deh. Cashback 2% ya sampai dengan Rp5.000. Oke, kita klik pasang. Nah, dari transaksi ini saya akan mendapatkan cashback OVO Point sebesar Rp1.000. Lalu, di bawahnya, Kak, jika kalian punya OVO Point, silakan ditukar ya. Saya punya 20 poin. Oke, saya pakai aja. Lalu, kita klik bayar. Pembelian di proses token PLN. Oke, sedang di proses ya. Teman-teman bisa klik refresh untuk melihat update prosesnya. Ini sudah berhasil, sudah ada notifikasi. Selamat dapat cashback Rp1040 OVO Point. Oke, ini kita klik refresh ya. Refresh. Nah, ini pembelian berhasil token PLN. Terus, di sini ada strom token ya. Ini teman-teman tinggal salin atau screenshot juga boleh. Agar tidak lupa, teman-teman bisa langsung masukkan nomor token PLN-nya ini ke kilometran PLN-nya. Oke, sampai di sini saja sudah selesai ya. Pembelian token listriknya. Kalian bisa klik tutup. Saldo saya juga sudah berkurang. Dan, saya mendapatkan Rp1000 OVO Point. Ya, lumayan lah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.